Sengketa Cupu Naga Jili 17. Kau masih di sini, pangeran. Bun HWI terkejut. Mana itu Tung Hai Lomo, paman? Menteri itu mengeraskan dagunya. Mereka lari, pangeran. Tung Hai Lomo dan Ang Sai Moong secara licik melukai HWI Sien Kai. Mana itu dua orang temanmu? Dan, eh, kenapa Cupu itu terbuka? Bun HWI tersenyum pahit. Dia melihat Menteri Hu telah melompat menghampirinya, dan menjawab pertanyaan itu dia berkata tenang. Cupu ini telah ku bagi-bagikan, paman. Yang bagian tutup ku berikan pada dua orang temanku sedang sisanya ini menjadi bagianku. Dan di mana mereka sekarang? Aku tidak tahu. Menteri Hu tertegun. Dia tampak heran, tapi sinar matanya yang keras tiba-tiba mengejutkan Bun HWI. Kalau begitu kau ikut denganku, pangeran. Sekarang juga kita harus menghadap Seri Baginda Kaisar. Bun HWI tersentak kaget. Apa katamu, paman? Kita menghadap Kaisar? Ya, demi membersihkan nama baikku, pangeran. Karena dua orang kakakmu yang curang itu telah kurobohkan dan tentu akan mengadu pada Seri Baginda Kaisar. Bun HWI terkesiap. Dia terkejut, tapi teringat Kioklan dan Mei Hong tiba-tiba dia menggeleng. Maaf, kalau sekarang aku tidak dapat, paman. Karena dua orang temanku yang masih harus ku cari tak dapat ku biarkan begitu saja. Menteri Hu membelalakan mata. Kau menolak, pangeran. Bukan menolak, paman. Tapi mengundurkan dahulu niat baikmu itu. Ah! Dan menteri Hu yang tampak marah tiba-tiba mengulurkan lengannya. Kalau begitu serahkan cupu naga kepadaku, pangeran. Hamba akan membawanya kepada Seri Baginda dan menunggu kedatangan paduka di istana. Bun HWI mengerutkan kening. Kau mau ikut-ikutan bersikap kasar, paman Hu? Apakah? Maaf, waktuku sedikit, pangeran. Jangan membantah dan cepat serahkan cupu itu. Bun HWI tiba-tiba melompat mundur. Dia menjadi tegang, dan marah oleh sikap menteri ini yang dikiranya bermaksud sama dengan tiga orang kakek iblis itu mendadak Bun HWI menghentakan kakinya. Paman Hu, sungguh tak kusangka kau berpikiran serendah itu. Apakah kebaikanmu selama ini pura-pura saja? Menteri Hu membelalakan mata. Jangan banyak omong, pangeran. Tung Hai Lomo dan Ang Sai Moong masih mengincar benda yang ada di tanganmu itu. Hektometer, tidak akan kuserahkan, paman. Kalau caramu demikian kasar tentu aku akan menentangmu. Menteri Hu tiba-tiba menggerakkan kaki. Dia berkelebat menotok pundak Bun HWI. Tapi Bun HWI yang sudah menyimpan cupu itu tiba-tiba dengan berani menangkis serangannya. Plak! Bun HWI terpelanting roboh. Dia berseru marah, dan melompat bangun Bun HWI membentak menteri itu, tidak tahu betapa dua buah logam meluncur keluar dari saku bajunya. Paman Hu, apakah kau menghendaki kematianku? Menteri Hu meruntuhkan pandangannya ke tanah. Dia tak menjawab bentakan Bun HWI, karena tertegun melihat dua buah logam yang tiba-tiba terlempar itu. Dan mengerutkan kening dia justru tampak terkejut. Bun Kongcu, apa yang kau bawa itu? Menteri Hu sudah menyambar benda ini, memandang Bun HWI dengan alis terangkat. Dari mana kau mendapatkan benda ini? Bun HWI ikut terkejut. Dia melihat dua buah logam di tangan menteri itu, sepasang benda yang didapatkannya di ruang bawah tanah milik Pek Mausin Jin. Dan melihat menteri itu tampaknya tertegun Bun HWI jadi terheran. Kau mengenal benda itu, Paman? Tentu saja. Ini milik suhangku sendiri, Pek Mausin Jin. Ah! Bun HWI terperanjat. Jadi orang tua itu suhangmu, Paman? Ya! Menteri Hu mengangguk. Kau bertemu dengannya, Pangeran. Bun HWI ganti tertegun. Dia mengiakan pertanyaan itu, dan Bun HWI yang menghela nafas ini berseru lirih. Tapi dia telah wafat, Paman. Aku menemukannya di terowongan bawah tanah. Ah! Menteri Hu tampak terbelalak dan menteri yang terkejut sejenak ini tiba-tiba menarik nafas berat. Jadi dia telah tiada, Pangeran. Dan kau telah mengubur mayatnya? Bun HWI menggeleng. Ada pesan aneh di jenasahnya, Paman. Aku tak berani melakukan itu karena kata-katanya yang luar biasa. Hektometer, kata-kata apa itu, Pangeran? Bun HWI mengingat-ingat. Meledak jika diangkat, Paman. Begitu katanya. Dan juga tentang lengan kiri dan kanan yang membawa faedah. Hektometer. Menteri Hu tersenyum. Kalau begitu benar, Pangeran. Dia betul suhengku sendiri. Dan menteri yang tiba-tiba nampak berseri ini memandang Bun HWI. Sekarang kau tahu apa artinya itu, Pangeran? Ah, tentu saja tidak, Paman. Mana aku mengerti dua kalimat yang tidak kupahami ekor dan kepalanya itu? Nah, kalau begitu pergunakan logam ini, Pangeran. Cupu naga hanya dapat dipelajari dengan dua syarat. Kesatu mempergunakan abu jenasah suhengku sendiri dan kedua mempergunakan logam ini. Bun HWI terkejut. Mempergunakan abu jenasah, Paman? Ya. Bun HWI tak mengerti. Kalau begitu bagaimana caranya, Paman? Menteri Hu menarik nafas. Begini, Pangeran. Karena kau telah mendapatkan cupu itu memang kau pula kiranya yang sudah menjadi ahli waris cupu ini. Cupu naga adalah pemberian Pek In Sian Su, manusia dewa yang menjadi majikan suhengku Pek Mau Sin Jin. Dan karena Pek In Sian Su telah memberikan cupu itu pada kakek kaisar yang sekarang maka cupu itu lalu dianggap pusaka kerajaan. Kau tentu masih heran betapa cupu itu kosong, bukan? Bun HWI mengangguk. Ya, tidak ada isinya apa-apa, Paman. Dan ku terangkan bahwa justru di balik yang kosong itulah letak isinya, bukan? Bun HWI bingung. Ini memang tidak ku mengerti, Paman. Bagaimana di balik yang kosong terdapat yang isi? Menteri HWI tertawa kecil. Untuk mengetahui isi dari cupu itu orang harus mempergunakan dua syarat ini, pangeran. Pertama mempergunakan abu jenasah suhengku sedang yang kedua mempergunakan benda logam ini. Ketahuilah, cupu naga yang tampaknya kosong itu baru akan kelihatan isinya bila bagian dalam cupu itu digosok abu jenasah pemau suheng. Dan bila pemau suheng belum meninggal tentu saja logam yang kau dapatkan ini yang dipakai. Kau paham, pangeran? Bun HWI terbelalak. Jadi abu jenasah itu untuk menggosok bagian dalam cupu, Paman? Begitulah. Dan logam itu. Sebagai benda kedua untuk mengetahui rahasia yang tersimpan di balik cupu naga. Oh, Bun HWI mendelong. Dia baru mengerti sekarang, tapi mengerutkan alisnya dia bertanya. Tapi kenapa harus suhengmu yang menjadi korban, Paman? Apakah abu jenasahnya istimewa? Hektometer, suheng telah mempelajari ilmu yang disebut mengkilapkan tulang menyucikan darah, pangeran. Dan orang yang telah berhasil memiliki ilmu ini dia tidak dapat membusuk jenasahnya. Cupu naga terbuat dari logam mulia, dilapisi emas 100%. Dan guratan halus di dalam cupu naga tak dapat terlihat bila tak digosok abu jenasah orang yang berhasil memiliki ilmu mengkilapkan tulang menyucikan darah itu, atau benda logam yang kini kau dapatkan ini. Dan siapa yang hendak mempelajari cupu naga tentu saja harus memiliki salah satu syarat yang kusebutkan itu. Bun HWI kembali tertegun. Dia merasa heran, tapi juga terkejut. Dan menteri HWI yang memandang itu tiba-tiba mengernyitkan keningnya. Hanya yang tak ku mengerti, bagaimana kau bisa mendapatkan logam ini, pangeran. Karena menurut apa yang ku ketahui benda ini sudah lama hilang semenjak Suhengku masih hidup. Menurut apa yang ku dengar, konon Suheng katanya menyembunyikan benda ini di sebuah mainan batu pualam. Apa di tempat itu kau menemukan benda ini, pangeran? Bun HWI terperanjat. Mainan batu pualam, paman? Mainan dari batu giyok yang indah? Benar. Apa kau menemukan benda itu di sana, pangeran? Karena kalau itu ada di sana berarti benar logam ini berasal dari mainan batu giyok itu. Suheng memberikannya pada seseorang, tapi siapa orang yang dimaksud aku sendiri tidak tahu. Ah! Bun HWI termenung. Dia teringat mainan batu giyok yang dulu diberikan pamannya sebelum dia keluar dari dusun kileng. Dan betapa dia telah menyembunyikan mainan itu tapi dicuri Siao bin Lokwai dan diberikan pada pamannya tiba-tiba saja dia mengerti sekarang. Kiranya di dalam mainan batu giyok itu tersembunyi benda logam ini, benda yang dapat dipakai untuk membaca. Peninggalan manusia Dewa Pertinsiansu di dalam cupunaga. Dan teringat betapa angsaimoeng pernah mengancamnya untuk memberikan mainan itu tiba-tiba saja Bun HWI sadar. Sekarang dia mulai mengerti, dan Bun HWI yang bersinar matanya ini mendadak tersenyum. Paman, sesungguhnya terbuat dari apakah logam yang kutemukan ini? Hektometer, itu bukan logam sembarang logam, pangeran. Itu adalah batu bintang yang telah dicor bersama baja tulen. Bun HWI terbelalak. Batu bintang, paman? Ya. Ada apakah? Bun HWI terbengong. Dia jadi teringat mustika batu bintang, sebuah mustika yang disuruh cari oleh pamannya untuk mengobati ibunya yang menderita sesuatu penyakit. Dan Bun HWI yang terpegun oleh keterangan menteri itu tiba-tiba menghela nafas. Paman, tahukah kau akan adanya sebuah mustika yang bernama mustika batu bintang? Hektometer, itu mustika yang amat langka, pangeran. Aku mendengarnya juga tapi tidak tahu apakah benar benda itu ada atau tidak. Dan nama lembah duka. Menteri HWI terkejut. Lembah duka, pangeran. Kenapa kau tanyakan ini? Aku dipesan mendiam pamanku untuk mencari lembah itu, paman. Tapi karena tidak tahu aku pun jadi bingung. HMM. Menteri HWI memandang penuh selidik. Itu adalah lembah tempat makam Raja-Raja Kerajaan Teng, pangeran. Dan kau bilang dipesan mendiam pamanmu. Kalau begitu mata jin. Ya, adik ibuku itu telah wafat, paman hu. Dia tewas dibunuh angsai moong. Bun HWI memotong pembicaraan menteri ini. Dan menteri hu tampak tertegun. Dia menarik nafas panjang, dan berkata seorang diri dia seakan-akan bergumam. Hektometer, orang hidup mesti mati. Tapi siapa sangka semuanya berakhir begini? Lalu menoleh kepada Bun HWI dia bertanya. Pangeran, kalau begitu ibumu ada di lembah duka. Bun HWI terkejut. Dia kelepasan omong tadi, tapi percaya kepada menteri ini dia pun menganggukan kepalanya. Memang begitu menurut pamanku itu, paman. Tapi paman berkata bahwa ibu tidak mau ditemui siapapun kecuali paman sebelum penyakitnya sembuh. Ah, jadi ibumu sakit, pangeran. Bun HWI menganggup muram. Dia tidak suka banyak bicara tentang ibunya ini. Dan menteri hu yang menepuk pundaknya tiba-tiba berkata. Baiklah, kalau begitu jagalah dirimu baik-baik, pangeran. Dan tugasku yang berjalan setengah jalan terpaksaku nyatakan gagal di hadapan Seri Baginda. Kau boleh mencari temanmu itu, tapi menurut pendapatku sebaiknya kau pergi ke Bukit Batu Pedang. Di sana kau dapat mempelajari warisan Perkinsiansu, dan bila telah selesai kela kau boleh menemuiku di Kota Raja. Bun HWI mengangkat mukanya. Jadi kau tidak merampas cupu lagi, paman. Hektometer, logam yang kau bawa dari tempat suheng harus kuhormati, pangeran. Karena siapa yang membawa logam itu berarti dia menjadi wakil suhengku. Terimalah. Menteri hu melempar kembali logam yang diambilnya dari Bun HWI, dan Bun HWI yang menjadi girang oleh perubahan sikap menteri ini tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut. Paman hu, kau sungguh baik sekali. Terima kasih atas semua bantuanmu kepadaku. Menteri hu terkejut. Dia mengangkat bangun anak laki-laki ini, dan mengusap punggungnya dia berkata. Pangeran, jangan begitu. Hamba masih tetap di bawah paduka. Bun HWI tertawa. Tapi aku belum resmi seorang pangeran, paman. Mana bisa kau bilang begitu? Menteri hu ikut tertawa. Dia tersenyum lebar, dan tangannya yang menuding ke depan memberitahu. Di depan sana bukit batu pedang menjulang, pangeran. Kalau kau turut nasihatku baiknya sekarang juga kau ke sana. Bun HWI tersenyum. Dia menyatakan terima kasih, tapi baru memutar tubuh tiba-tiba belasan bayangan muncul. Mereka langsung mengepung, dan Bun HWI serta Menteri hu yang berdiri di tengah tahu-tahu melihat bayangan Ang Sai Moong dan Tung Hai Lomo tertawa bergelak. Haha, mana bisa bocah itu kau suruh pergi, Tejin. Kami masih ingin bertukar pendapat dengannya. Dan Ang Sai Moong yang sudah melompat ke depan tahu-tahu menenteng dua orang laki-laki yang terbelalak lumpuh. Mereka itu adalah Wentao dan Wenti, dua orang kakak beradik yang menjadi pembantu setia menteri ini. Dan Bun HWI yang terkejut melihat perubahan itu tiba-tiba saja terbelalak kaget dengan metu, tak berkedip. Paman hu, mereka dua orang pengawal mu. Menteri hu menjadi marah. Ang Sai Moong, apa yang kau kehendaki dari bocah ini? Haha, biasa, Tejin. Tukar-menukar barang kalau Bun HWI mau. Menteri hu melangkah ke depan. Dia marah oleh kelicikan kakek iblis itu, dan maklum banyak bicara tidak ada gunani lagi tiba-tiba dia berkelebat ke depan melepas pukulan. Ang Sai Moong, lepaskan dua orang pembantuku. Dan tangan kiri menteri hu yang mendorong ke depan tahu-tahu mengeluarkan sinar berkeredat menghantam dada kakek iblis itu. Tapi Ang Sai Moong tertawa, dan iblis tua yang keji ini mendadak mengangkat Wenti menerima pukulan menteri hu. Haha, jangan galak-galak, hu Taijin. Aku khawatir pembantumu ini mampus. Dan Ang Sai Moong yang mendorong tubuh Wenti di depan tubuhnya sendiri dengan cepat menerima pukulan itu. Des! Menteri hu terkejut. Dia tidak menyangka perbuatan kakek iblis itu, dan sinar pukulannya yang meluncur cepat tiba-tiba sudah menghantam dada pembantunya sendiri. Wenti menjerit, dan laki-laki tinggi kurus yang terbelalak itu menyeringai dan melontakan darah segar. Ah! Menteri hu melotot. Dia kaget, juga menyesal. Karena pukulan yang dilepaskannya tadi tak dapat ditarik kembali karena terlampau cepat ia bergerak. Maka marah oleh kelicikan iblis tua ini mendadak menteri hu berteriak tinggi dan menerjang ke depan. Dia berkelebat menghantam kakek itu dengan dua pukulan beruntun, dan begitu Ang Sai Moong kembali menyodorkan tubuh Wentao untuk menerima pukulannya tiba-tiba jari menteri ini bergerak memecah. Yang kiri menyodok ulu hati lawan sedang yang kanan merebut Wentao dari cengkeraman Ang Sai Moong. Plak dret. Ang Sai Moong menjerit. Dia kalah cepat oleh gerakan menteri itu, maka ketika jari menteri hu menyodok ulu hatinya kakek iblis ini tak berani main-main. Dia tahu betapa ampuhnya jari-jari yang penuh getaran tenaga sinkang itu. Maka begitu ulu hatinya disodok Ang Sai Moong terpaksa melompat mundur. Dia tak sempat menangkis, dan tangan menteri hu yang menyambar bajuan taot tiba-tiba telah merebut laki-laki itu dari tangannya. Ang Sai Moong marah. Dia memutar-mutar tubuh Wenti yang masih dalam tawanannya, dan membentak nyaring dia coba mengancam menteri itu. Hu Taijin, menyerahlah. Aku siap membanting hancur tubuh pembantumu ini jika kau melawan. Tapi menteri hu telah membebaskan toto kan Wentao. Kakak Wenti yang sudah berdiri di samping majikannya itu gusar melihat nasib adiknya. Maka mendengar ancaman lawan tiba-tiba dia berteriak. Ang Sai Moong, lepaskan saudaraku. Dan Wentao yang melompat ke depan menerjang kakek iblis ini. Namun Ang Sai Moong terkekeh. Dia berkelit ke kiri, dan melihat Wentao kembali menerjangnya dengan kemarahan meluap. Tiba-tiba dia menangkis serangan lawannya itu dengan tubuh Wenti. Wentao, terimalah. Dan Wenti yang lagi-lagi dijadikan tameng telah membuat Wentao mendaratkan pukulan di tubuh adiknya sendiri. Wentao memekik, dan Ang Sai Moong yang menggerakkan lengan kirinya sekonyong-konyong melancarkan serangan Ang Mo Keng. Wentao, mampuslah. Tapi menteri hu telah berkelebat maju. Dia mendorong minggir pembantunya ini, dan berseru keras tahu-tahu menteri hu menangkis pukulan Ang Sai Moong dengan tenaga pekinciangnya. Des! Dan Ang Sai Moong yang mencelat mundur berteriak marah melihat majunya menteri itu. Dia memberi aba-aba, dan tung hai lomo yang sejak tadi diam tak bergerak sekonyong-konyong melengking pendek. Iblis lautan timur ini menerkam Bun Hwei, dan anak buahnya yang mengepung tempat itu mendadak menyerbu ke depan dengan senjata menyambar bagaikan hujan. Kini Bun Hwei benar-benar terkejut. Dia melihat Ang Sai Moong menyerang Hu Taijin, sementara tung hai lomo yang menubruk dirinya tampak menyeringai dengan mati menyeramkan. Bun Hwei mengelak, dan ketika tung hai lomo mengejarnya dengan sikap mengerikan mendadak Wan Tao tampil ke depan. Pangeran, minggirlah. Biar hamba yang menghadapi iblis tua ini, plak. Dan Wan Tao yang sudah menangkis serangan tung hai lomo tiba-tiba menggerakkan kaki tangannya melakukan serangan bertubi-tubi. Dia melindungi Bun Hwei mati-matian, dan ketika hujan senjata menyerang dirinya tau-tau laki-laki ini telah merebut sebatang tombak panjang dan menangkis semua serangan itu. Terang-terang-terang. Tombak rampasan Wan Tao membuat semua senjata terpental. Tapi tung hai lomo yang berkelebat di belakang tiba-tiba tertawa mengejek, memukul tengkuk pembantu Hu Taijin ini dengan pukulan tangan mirinya. Des. Wan Tao yang terhuyung ke depan mengeluh tertahan. Dia terpukul serangan lawan, tapi laki-laki yang gagah perkasa ini sudah membalikan tubuh dan menggerakkan tombaknya. Dia menusuk dan menikam, dan ketika tung hai lomo dan anak buahnya menyerang dirinya tau-tau pembantu menteri Hu ini telah mengerahkan ginkang dan berkelebatan di antara tubuh lawan. Dia berterbangan bagaikan capung yang menari-nari, dan ujung tombaknya yang sebentar saja mematuk ke sana kemari tau-tau telah diiringi pekik musuh yang roboh terjungkal. Wan Tao mengamuk, dan pun HWI yang berada di tengah-tengah jadi bingung. Dia tidak dapat lagi memberdakan mana tubuh Wan Tao dan mana tubuh lawan. Karena pembantu Hu Taijin yang berkelebatan dengan tombak rampasannya itu menyerang gencar bagai orang kalap. Tapi ketika tung hai lomo ikut berkelebatan dan mementak nyaring sekonyong-konyong bun HWI tercekat. Dia mendengar pembantu Hu Taijin itu mengeluh, dan melihat Wan Tao terpelanting roboh tiba-tiba bun HWI menjadi gelisah. Paman Wen, biarkan yang bersenjata melawan aku. Bun HWI melompat, berteriak kepada laki-laki bertombak itu agar menyerahkan anak buah tung hai lomo kepadanya. Tapi Hu Taijin yang rupanya diam-diam memperhatikan keadaan di tempat ini mendadak berseru. Pangeran, pergilah. Lari ke tempat yang sudah kutunjukkan tadi. Bun HWI terbelalak. Dia tidak dapat lari karena tempatnya sudah dikepung. Jadi harus lari kemana? Tapi baru dia kebingungan tiba-tiba bayangan menteri Hu melompat ke arahnya. Bun HWI merasa tubuhnya tau-tau diangkat, dan sekali bentakan menteri Hu terdengar tiba-tiba tubuhnya sudah meluncur di luar kepungan, persis seperti ketika mulap pertama dia ditolong menteri itu. Maka Bun HWI yang terjatuh di luar pertandingan jadi tertegun. Tapi menteri Hu tiba-tiba mendorongkan lengannya. Pangeran, larilah. Bun HWI merasa angin kuat meniup tubuhnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi ketika tubuhnya tiba-tiba terpelanting roboh dan terguling-guling belasan tombak dia baru sadar. Bun HWI cepat melompat bangun, dan menteri Hu yang kembali sudah bertanding melawan angsaimoong dilihatnya menggerakkan kaki tangan. Dan mencegah kakek iblis ini mengejarnya. Bun HWI memandang pucat. Sebenarnya, di hati kecil dia tak senang menerima anjuran menteri itu. Tapi maklum bahwa ini semuanya demi kebaikan diri sendiri dia pun akhirnya menggigit bibir. Bun HWI angkat kaki, dan petunjuk menteri Hu bahwa di depan sana ada bukit batu pedang segera dihampirinya dengan tergesa-gesa. Dia berlari cepat, tak menoleh ke belakang lagi. Dan hampir lenyap dia dari pandangan orang-orang ini terdengarlah suara menteri Hu. Wentao, hadapi cecunguk-cecunguk yang lain. Biar dua iblis ini menjadi bagianku. Bun HWI terpaksa menoleh. Dia melihat Tung Hai Lomo tiba-tiba diserang Hou Taijin, dan Wentao yang menghadapi belasan orang lain menggerakkan tombak dengan tusukan cepat. Bun HWI menarik napas panjang. Dia mendengar lagi jerit mengerikan dari korban yang menjadi sasaran senjata panjang di tangan pembantu menteri Hu itu, dan Bun HWI yang sudah memutar kepala lari kembali dengan muka tidak senang. Kini Bun HWI memasuki daerah berbatu karang. Dia melihat sebuah bukit yang aneh di tempat itu, karena tak jauh dari depan matanya tampaklah menjulang sebuah batu karang yang tinggi meruncing ke atas sebagai pedang. Itulah agaknya yang membuat bukit ini dinamai bukit batu pedang. Dan Bun HWI yang sudah melarikan diri ke tempat ini berdebar tegang dengan perasaan waswas. Dia melihat batu pedang yang tinggi menjulang itu terjal sekali. Permukaannya kasar, lerengnya penuh sarang burung. Tanda tak pernah dijamah manusia. Dan Bun HWI yang sudah mendekati tempat ini terengah-engah dengan metel, terbelalak. Dia tak mendengar lagi suara pertempuran di belakang, dan anjuran menteri Hu yang menyuruh dia bersembunyi di tempat ini agaknya memang cocok sekali. Tapi Bun HWI tiba-tiba terkejut. Sesosok bayangan menyelinap di depan, menerepes di batu-batu karang seperti ular menggeleser. Dan ketika bayangan ini muncul mendadak kekeh yang menyeramkan terdengar mendirikan bulu Roma. Haha, kau sudah di sini, pangeran. Bagus, aku menantimu tak sia-sia. Dan Pek Bong Lomo yang tahu-tahu menghadang di depan tampak berlumuran darah dengan tubuh bergoyang. Ah! Bun HWI tertegun. Dia otomatis berhenti, dan Sute Tung Hai Lomo yang tertawa bergelak itu maju menghampiri dengan kaki tersook-sook. Sebetulnya iblis ini terluka cukup parah, karena jarum Tian San Giyokli yang masih menancap di dadanya belum dicabut. Tapi karena bernafsu untuk merampas cupunaga membuat Pek Bong Lomo bagai orang yang lupa diri. Dia tak menghiraukan segalanya, dan darah yang mengalir membasai bajunya dibiarkannya begitu saja tanpa perawatan. Bun HWI membelalakan mata. Pek Bong Lomo sudah di depannya, tak lebih dari setombak saja. Dan iblis botak yang menyeringai ini mengulurkan lengan. Mana cupunaga, pangeran? Kau tentu ingin tetap hidup, bukan? Bun HWI melangkah mundur. Pek Bong Lomo. Dia membentak. Apakah buta matamu bahwa cupu ini bukan milikmu? Kenapa kau hendak mengangkangi barang milik orang lain? Haha, pemilik barang yang asli itu sudah tak ada lagi, pangeran. Apakah benda itu kak sangka milikmu pula? Pek Insiansu meninggalkan warisan itu untuk mereka yang bernasib baik. Dan karena nasibmu buruk sebaiknya cepat kak serahkan saja kepadaku. Bun HWI marah. Kau gila, Pek Bong Lomo. Kau tidak waras. Haha, hamba memang gila, pangeran. Hamba memang tidak waras. Hayo cepat serahkan cupu itu kepadaku. Bun HWI kembali melangkah mundur. Dia melihat iblis botak itu terkekeh-kekeh, dan air liurnya yang membasai dagu membuat Bun HWI menjadi jijik. Pek Bong Lomo agaknya gila, atau setidak-tidaknya pada saat itu dia sedang dikuasai nafsu setan. Dan iblis botak yang melangkah maju itu tertawa dengan sikap penuh ancaman. Mana itu cupu naga, pangeran? Kau masih berat untuk menyerahkannya kepadaku? Bun HWI tiba-tiba membalik. Dia melarikan diri ke belakang sebuah batu karang, maksudnya hendak mengecoh iblis botak itu. Dan Pek Bong Lomo yang menggereng tiba-tiba mengejar. Sute Tung Hai Lomo ini mengira Bun HWI takut, maka mengeluarkan suara melengking tiba-tiba dia melompat. Pangeran, serahkan dulu cupu itu. Tapi Bun HWI terus berlari. Dia tak menghiraukan bentakan iblis itu, dan ketika tiba di tempat ini Bun HWI sekonyong-konyong melayang mendekati puncaknya. Dia melihat di tempat ini ada sebuah batu besar, menggantung setengah lepas di pinggang bukit karang. Dan Bun HWI yang timbul akalnya untuk menyerang iblis botak itu tiba-tiba mendorong batu besar ini. Pek Bong Lomo, kau manusia siluman. Pek Bong Lomo tertawa. Dia sudah mendaki batu karang itu, terkekeh dengan muka berseri-seri. Maka ketika Bun HWI mendorong sebuah batu besar ke arahnya pada saat dia berada di tengah-tengah tiba-tiba saja iblis hitam ini mengeluarkan seruan kaget. Dia melihat batu itu menggelundung cepat, tanggul dari tempatnya semula. Dan Pek Bong Lomo yang terpekek kaget menjadi pucat mukanya. Hai! Pek Bong Lomo menjerit. Dia tak keburu melompat turun, apalagi tempatnya sedemikian tinggi. Maka iblis botak yang terpaksa mengangkat kedua lengannya itu dengan cepat menerima batu besar yang menggelundung ini. Bres! Pek Bong Lomo mengeluh. Dia berhasil menangkap batu besar itu, menyanggahnya dengan kedua tangan. Tapi Bun HWI yang melihat iblis botak ini tidak roboh terguling mendadak melompat turun di atas batu besar yang sedang disanggah Pek Bong Lomo. Tentu saja Pek Bong Lomo terkejut setengah mati. Dia sedang menyanggah batu yang demikian berat. Dan Bun HWI yang tahu-tahu hinggap di atas batu di kedua tangannya itu kontan saja membuat beban dua kali lipat. Pek Bong Lomo tak kuat menahan, dan berteriak keras tiba-tiba iblis botak itu terguling roboh dengan batu menimpa tubuhnya. Beruk! Bun HWI sudah melompat turun. Dia melihat iblis botak itu terjepit di bawah, dan Pek Bong Lomo yang melotot gusar meraung kesakitan. Pangeran, kau bocah siluman. Keparat kau. Bun HWI tak menghiraukan makian ini. Dia sudah berlari kembali menuju ke bukit batu pedang, dan Pek Bong Lomo yang berteriak-teriak di bawah batu besar yang menjepit tubuhnya tiba-tiba berontak. Sekali diaparau mendadak batu itu berhasil digulingkannya, dan Pek Bong Lomo yang bangkit berdiri tahu-tahu meluncur ke depan, mengejar Bun HWI. Pangeran, serahkan dulu cupu itu. Kalau tidak kawakan ku bunuh. Bun HWI terkejut. Dia melihat iblis botak ini tiba-tiba telah mengejarnya, dan kaget melihat lawannya itu berhasil melepas batu yang menindis tubuhnya mendadak Bun HWI tancap gas. Dia tiba-tiba mencelat, dan kekuatan mujijab dari darah ular tanduk hijau sekonyong-konyong timbul. Pek Bong Lomo melihat bocah itu melambung tinggi di udara, dan ketika Bun HWI melayang bagai siluman tiba-tiba saja iblis botak ini melomo. Dia melihat Bun HWI melompat-lompat bagai katak, dan ketika tubuh anak laki-laki itu terbang ke puncak bukit batu karang mendadak saja Pek Bong Lomo tertegun. Sebentar saja Bun HWI dilihatnya sudah tiba di atas puncak, dan Pek Bong Lomo yang terbelalak ini tiba-tiba menjadi marah. Dia mengerahkan tenaga, dan iblis botak yang tidak mau kehilangan jejak lawannya itu mendadak sudah menggerakkan kakinya mengejar ke bukit batu pedang. Kini Pek Bong Lomo menguras tenaga. Dia terpaksa menggigit bibir menahan rasa sakit yang menusuk-nusuk dada kirinya, tempat di mana jarum Tian San Giyoli menancap di situ. Dan iblis botak yang mengepal tinju ini sebentar saja juga sudah menginjak batu pedang. Sekarang gak melihat Bun HWI tertegun di atas sana, memandang sebuah jurang yang menganga di depan. Dan Pek Bong Lomo yang tertawa menyeramkan tahu-tahu sudah melayang naik ke dekat pemuda ini. Haha, kau tak dapat maju, pangeran. Bun HWI menjublak marah. Dia memang tak dapat maju, karena persis di depan mukanya itu menganga sebuah jurang lebar, jurang yang mengelilingi puncak batu pedang yang tak nampak dari bawah. Maka marah dan gelisah oleh hejekan lawannya itu tiba-tiba Bun HWI membalikan tubuh. Pek Bong Lomo, kau iblis tak tahu malu. Berani kau mengejar-ngejarku sedemikian rupa. Pek Bong Lomo tertawa. Aku hanya menghendaki cupu yang kau bawa itu, pangeran. Jika kau berikan cupu itu baik-baik tentu aku pun tak akan mengejar-ngejarmu. Keparat. Bun HWI menerjang. Kalau begitu terimalah ini, Pek Bong Lomo. Dan Bun HWI yang sudah menggerakkan tangannya tahu-tahu menghantam dada kiri kakek iblis itu. Pek Bong Lomo tertawa, dan mengelak mudah tiba-tiba iblis botak ini menendang pinggul Bun HWI dari samping kanan. Beluk. Bun HWI terlempar, dan Pek Bong Lomo yang terkekeh panjang itu mengejek. Haha, sebaiknya kau serahkan benda itu kepadaku, pangeran. Kalau tidak tentu aku akan melemparkan tubuhmu ke dalam jurang. Bun HWI membentak marah. Dia sudah melompat bangun, dan maklum jalan turun tidak ada lagi. Dia pun kembali menerjang iblis ini dengan pukulan dan tendangannya. Bertubi-tubi Pek Bong Lomo diserangnya, tapi iblis yang masih kuat menahan luka-lukanya itu ternyata mampu berkelit ke sana kemari. Bahkan dia menangkis pukulan-pukulan Bun HWI, dan ketika anak laki-laki itu kalah sebatau-tau Pek Bong Lomo telah menangkap lengan Bun HWI dan memutar-mutarnya ke atas. Haha, bagaimana, pangeran? Kau masih tidak mau menyerah? Bun HWI menendangkan kakinya. Dia mendupak ke kiri kanan, dan pucat oleh kekeh lawan yang semakin deras air liurnya itu mendadak Bun HWI berteriak panjang. Dia membetut tangannya kuat-kuat, lalu begitu Pek Bong Lomo terbelalak sekonyong-konyong Bun HWI menekuk lutut dan menghantam anggota rahasia lawan. Ahaha, Pek Bong Lomo terpakik. Dia melepaskan tangan Bun HWI, dan menerima tendangan lutut itu tiba-tiba iblis botak ini tertawa aneh dan menggeliat ke belakang lawannya. Dia tahu-tahu telah muncul di belakang punggung Bun HWI, dan lututnya yang ganti mengebuk punggung Bun HWI tiba-tiba membuat Bun HWI berteriak mengaduh. Aung dah! Bun HWI berteriak kesakitan, dan Pek Bong Lomo yang tertawa menyeramkan mendadak telah menelikung tangan anak laki-laki ini di belakang tulang belikat. Tak ayah Bun HWI menyeringai, dan tubuh yang terpaksa menunduk ke depan itu sekonyong-konyong membuat cupu naga terjatuh. Sekarang tampaklah benda yang menarik perhatian ini. Pek Bong Lomo tampak gembira, dan melihat benda yang dikejar-kejarnya itu sudah jatuh di atas tanah tiba-tiba Pek Bong Lomo tertawa bergelak. Dia mengangkat tubuh Bun HWI, diputar-putarnya di atas kepala untuk dilemparkan ke dalam jurang yang mengelilingi puncak batu pedang itu. Tapi persis dia tertawa menyeramkan mendadak Wantao muncul. Pek Bong Lomo, lepaskan pangeran. Iblis botak itu terkejut. Dia tidak mendengar atau melihat pembantu Hou Taijin ini. Maka melihat orang Tau-Tau muncul di situ iblis botak ini jadi kaget bukan main. Dia sudah memutar tubuh, siap berjaga diri. Tapi Wantao yang telah melontarkan tombaknya Tau-Tau telah menyerang iblis itu dengan kecepatan kilat. Wut! Pek Bong Lomo berseru tertahan. Dia tak sempat mengelak, juga tak dapat menangkis. Maka tubuh Bun HWI yang tiba-tiba diangkat ke depan Tau-Tau sudah digerakkan untuk menerima serangan ini. Cep! Pek Bong Lomo tertawa bergelak. Dia mengira Bun HWI terluka perutnya oleh hujung tombak yang runcing. Lupa betapa Bun HWI kebal senjata. Dan iblis botak yang mengeluarkan seruan gerang ini siap mengejek lawan dengan cemohannya yang menyakitkan telinga. Tapi Pek Bong Lomo tiba-tiba melotot. Bun HWI yang sebenarnya menangkap gagang tombak Tau-Tau telah meneruskan serangan ini ke belakang. Dan begitu tangannya bergerak tiba-tiba Pek Bong Lomo menjerit ke sakit dan terjengkang roboh. Iblis botak itu tertikam metel, tombak, dan perut yang robek berdarah membuat ususnya terburai. Aundah! Pek Bong Lomo terbelalak. Dia tak menyangka kejadian itu, dan sadar akan maut yang mengancam dirinya mendadak. Iblis botak itu mencengkeram leher Bun HWI dan melemparkannya ke dalam jurang. Bocah si Bun, kau benar-benar anak haram jadah. Bun HWI terkejut. Dia melayang tinggi di atas jurang yang menganga lebar. Tapi Won Tao yang meloloskan tali panjang mendadak mengeluarkan bentakan keras. Pangeran, jangan takut. Hamba akan menolong paduka. Dan tali yang berkelebat di atas jurang itu Tau-Tau telah membelit pinggang Bun HWI. Sekali sentak laki-laki ini menyendal Bun HWI kembali di tanah berbatu, dan Pek Bong Lomo yang marah dengan pertolongan itu terhuyung bangun. Dia mencabut tombak yang menancap di perutnya, lalu sekali memekik dia melempar tombak itu ke arah Won Tao. Tapi Won Tao mendengus. Pembantu menteri HWI yang tahu keadaan iblis botak itu sudah terlampau parah tiba-tiba menangkis. Dan sekali dia menggerakkan tangan Tau-Tau tombak itu kembali ke arah Pek Bong Lomo. Setan botak itu menjerit, dan metu tombak yang mengenai pahanya membuat Sute Tung Hai Lomo ini roboh terjerembap. Sekarang Won Tao menyambar Bun HWI. Dia mengajak Bun HWI mengelilingi puncak batu pedang, dan laki-laki yang tampak tergesa dengan sikapnya itu berkata pendek. Paduka harus secepatnya ke puncak batu pedang, pangeran. Hu Tai Jin menyuruh hamba membawa paduka sementara beliau menahan dua orang iblis di belakang. Bun HWI terheran. Tapi puncak itu dikelilingi jurang, paman. Mana bisa ke sana kalau tidak punya sayap? Hektometer, di sebelah kiri ada jembatan gantung, pangeran. Hamba akan membawa paduka memergunakan jembatan itu. Bun HWI terdiam. Dia sudah dibawa memutar ke tempat yang dimaksudkan pembantu menteri Hu ini. Dan begitu sampai di sana tiba-tiba Bun HWI tertegun. Ternyata benar, di situ ada jembatan gantung. Jembatan yang terbuat dari seutas tali yang besarnya tidak lebih dari ibu jari kaki. Dan Bun HWI yang berubah mukanya memandang terbelalak. Kita hendak ke puncak dengan tali itu, paman? Ya. Dan hamba akan menggendong paduka, pangeran. Marilah, paduka naik di punggung hamba. Bun HWI kebat-kebit. Tapi, tapi tali itu demikian kecil, paman. Mana mungkin ke sana? Kita dapat menyeberang, pangeran. Hamba akan memergunakan ginkang agar ringan meniti di atasnya. Bun HWI tak mampu bicara lagi. Dia menurut, dan melompat di atas pundak orang dia pun sudah digendong oleh laki-laki yang menjadi pembantu paling diandalkan Hu Taijin ini. Wenta O sudah melompat, dan laki-laki yang mulai bergerak di atas jembatan gantung itu membuat tali bergoyang-goyang naik turun. Bun HWI hampir menutup mata. Di angeri. Dan jurang yang mengangah hitam di bawah mereka tampak demikian dalam hingga tak tampak dasarnya. Kini Wenta O mulai berada di tengah. Jembatan gantung yang berupa tali panjang itu melengkung ke bawah, tak dapat menahan beban Bun HWI yang tidak bisa mengerahkan ginkang. Dan ketika Wenta O telah melalui tiga perempat bagian dari panjang tali itu tiba-tiba angsai muang muncul. Haha, hendak kemana kau, Wenta O? Wenta O kaget bukan main. Dia mempercepat larinya, tapi ketika hampir sampai di ujung seberang tiba-tiba angsai muang tertawa bergelak dan melempar sebuah paku tulangnya membabat tali yang merupakan jembatan gantung itu. Tas. Wenta O berteriak kaget. Tali tiba-tiba putus, dan Wenta O yang kehilangan keseimbangan tiba-tiba terpelanting jatuh dan meluncur ke bawah jurang. Tentu saja bersama Bun HWI. Dan mereka yang sama-sama berteriak ngeri melayang ke bawah dengan cepat sekali. Bun HWI mendengar kaget iblis itu tertawa bergelak dengan suara gemuruh, dan ketika tubuhnya semakin terbanting ke bawah tiba-tiba suara kaget itu pun tak terdengar lagi. Yang ada di pinggir telinganya ialah desau angin yang bising, menutup semua suara akibat peluncuran yang cepat. Dan ketika Bun HWI memasuki daerah yang gelap di bawah jurang tiba-tiba dia pun kehilangan kesadaran dan tak ingat apa-apa lagi. Hanya sebelum dia pingsan, Bun HWI merasa adanya sebuah lengan yang kuat mencekal punggungnya. Lalu begitu dia terantuk sesuatu Bun HWI pun tak ingat apa-apa lagi. SF apa yang terjadi pada diri anak laki-laki ini? Kiranya sebuah kebetulan. Karena persis dasar jurang siap menerima tubuhnya tiba-tiba Bun HWI menghantam sebuah dahan yang tumbuh di dinding jurang. Dia bersama Wentao terlempar di pohon yang luar biasa lebat itu. Tapi Wentao yang jatuh duluan tak dapat menyelamatkan diri. Dia tadi telah menyambar tubuh Bun HWI. Yang melayang di atas tubuhnya sendiri. Dan Wentao yang maklum keselamatan dirinya tak dapat dihilangkan lagi tiba-tiba mengambil keputusan cepat. Bun HWI yang meluncur di atasnya tiba-tiba disambar, persis mengenai bajunya. Dan mereka berdua yang terbanting di atas jurang hampir berbareng terantuk dahan yang kokoh kuat itu. Hanya bedanya kalau Bun HWI terantuk leher dan kakinya adalah pembantu menteri hu itu terantuk pinggangnya. Dan, seperti yang kita ketahui, jatuh di dalam jurang dengan ketinggian yang demikian luar biasa. Pasti seseorang tak dapat menyelamatkan jiwanya sendiri. Begitu pula dengan Bun HWI dan temannya ini. Wentao langsung patah-patah tulangnya, pinggangnya putus menjadi dua, menghantam dahan yang besar tadi. Sedangkan Bun HWI, yang secara kebetulan, telah minum darah ular tanduk hijau memiliki tubuh yang luar biasa kuat. Tulang pemuda ini tak dapat patah, seperti yang dikatakan Siao Bin Lokowai dulu. Dan leher serta kaki Bun HWI yang menghantam dahan pohon itu memang benar-benar tahan banting. Bun HWI hanya pingsan, tapi tulangnya yang tidak remuk menimpa dahan pohon yang besar itu telah menyelamatkan jiwanya. Sebuah keajaiban. Tapi Bun HWI tak sadarkan diri. Ia nyangkut di atas pohon, lebih kurang lima tombak dari bawah jurang. Dan Wentao yang terus meluncur turun akhirnya terbanting di atas tanah dan tewas seketika itu juga. Pembantu Menteri Hu ini mengalami kematian yang menyedihkan, tapi karena itu sudah nasib barangkali memang tak perlu disesalkan. Bukankah laki-laki ini bersedia menjalani bahaya untuk melindungi orang lain? Dan Bun HWI akhirnya siuman juga. Sepeminuman teh lamanya dia pingsan, dan ketika membuka mace Bun HWI tiba-tiba mengeluh. Dia merasa tubuhnya sakit-sakit, seakan remuk tapi tak ada luka yang membuatnya cedera. Dan ketika Bun HWI bangkit duduk segera dia pun teringat akan apa yang terjadi. Cepat dicarinya pembantu Menteri Hu itu, dan ketika didapatinya Wentao terkapar di lantai jurang tiba-tiba Bun HWI melompat turun. Bun HWI tertegun. Dia melihat laki-laki itu telah tewas, tulang-tulangnya patah sementara tengkorak kepalanya juga retak membentur batu. Dan Bun HWI yang merasa terharu ini tiba-tiba menggigit bibir. Itulah ulah angsai moong, datuk iblis yang berkali-kali membunuh banyak jiwa. Dan Bun HWI yang bersinar matanya tiba-tiba menjadi marah sekali. Dia mengepal tinju, dan berbisik lirih dia bersumpah di dekat jenazah pembantu Hu Taijin ini. Paman Wen, tenangkan hatimu. Aku berjanji untuk membalas sakit hatimu kepada iblis tua itu. Dan Bun HWI yang sudah mengangkat tubuh orang lalu menggali tanah untuk menguburkan jenazah laki-laki ini. Dia tak dapat bertindak lain kecuali menguburkan laki-laki yang telah menjadi mayat itu. Dan Bun HWI yang akhirnya selesai menguburkan jenazah ini lalu mendungak ke atas. Dia melihat sesuatu yang mengerikan jauh di atas sana. Sebuah titik kecil yang merupakan mulut jurang. Dan Bun HWI yang mengerutkan kening akhirnya menarik napas panjang. Mungkinkah dia mampu merayap di dinding jurang itu untuk keluar dari tempat ini? Hektometer, harus dicoba. Bun HWI lalu menghampiri dinding jurang dan termangu-mangu dia mendapat kenyataan bahwa dinding jurang yang tinggi itu basah dan penuh lumut. Ah! Bun HWI menjadi bingung. Mungkinkah dia terkubur hidup-hidup di dasar jurang yang hampir tidak tersentuh cahaya matahari ini? Dan harus mati kelaparan di tempat yang asing itu? Bun HWI menggigit bibir. Dia teringat cupu naga. Dan kaget bahwa cupu itu terjatuh di dekat pekbong lomo. Tiba-tiba saja dia menjadi pucat. Dengan cepat saku bajunya dirogoh. Tapi melihat cupu naga ternyata ada di situ mendadak Bun HWI tertegun. Tentu ini perbuatan Nung Tao tadi. Laki-laki yang telah menyambar cupu naga dan memasukkannya ke dalam saku bajunya. Dan dia yang tercekam perhatiannya oleh serangan pekbong lomo ternyata tak merasa bahwa pembantu menteri hu itu telah mengembalikan barang miliknya kepadanya. Bun HWI termenung. Dia memandang gundukan tanah di mana mayat Tuan Tao diakuburkan. Dan berbisik lirih dia mengucapkan terima kasih secara diam-diam atas jasa laki-laki ini. Bun HWI lalu memutari jurang. Dia mencoba mencari tempat yang dapat dipakai untuk pijakan kaki. Tapi melihat dinding jurang yang semuanya licin tiba-tiba saja Bun HWI menjadi kecil hati. Sehari penuh dia berusaha, tapi hasilnya yang nihil membuat Bun HWI putus asa dan terkurung di dasar jurang dengan pikiran bingung. Malam itu dia terpaksa tidur di atas pohon, merebahkan diri di antara cabang dan ranting yang silang-menyilang. Dan ketika hari kedua bangkit dan sinar matahari muncul Bun HWI tiba-tiba terbelalak. Dia teringat akan pohon yang dia tiduri ini. Pohon yang menyelamatkan jiwanya. Kenapa tidak dari sini dia mulai? Bun HWI melompat turun. Dia memperhatikan tebing di mana pohon itu tumbuh. Menelitinya seksama dengan hati bergebar. Dan tiba-tiba saja Bun HWI menjadi girang. Bagian ini dekok ke dalam, lumutnya banyak tapi tidak begitu basah seperti bagian lainnya. Dan ini berarti dapat dipakai untuk injakan kaki. Bun HWI sudah mulai bekerja. Dengan penuh semangat dia menginjak tempat ini, naik ke atas, merayap perlahan. Dan ketika dengan sabar dia harus mengikis lumut yang ada di situ tak lama kemudian dia sampai di sebuah tempat yang agak kering. Tapi Bun HWI tiba-tiba terbelalak. Dia melihat banyak ular di situ, saling belit dan tumpuk merupakan gundukan daging yang menjijikan. Dan tertegun oleh penglihatan ini otomatis dia berhenti. Hatinya bergebar. Merayap lagi ke atas berarti harus menjamah puluhan ular yang tampaknya tiduran dengan tenang itu. Dan sekali mereka terbangun barangkali dia bisa celaka. Bun HWI termangu. Dia bingung. Memandang ke atas dan melihat mulut jurang masih jauh ratusan tombak di atas kepalanya. Ah, bisakah dia merayap sampai sedemikian tinggi? Padahal merayap sekitar 10-20 tombak begini dia sudah mulai ternah. Apa akal? Bun HWI tiba-tiba menarik napas kecewa. Agaknya dia gagal. Dan mungkin harus terkubur hidup-hidup di jurang yang tak mengenal kasihan ini. Tapi Bun HWI tiba-tiba tersentak. Dia merasa aneh bagaimana puluhan ular di atas itu dapat saling bergerombol. Bukankah dinding jurang ini terjal? Mana mungkin dipakai lesahan? Dindingnya yang licin tegak lurus saja tak mungkin bisa dipakai untuk beristirahat. Kecuali. Ah, kecuali tempat itu merupakan bagian yang masuk ke dalam atau mulut sebuah gua. Bun HWI tiba-tiba bersemangat. Dia harus menuju ke tempat itu. Mencari lihat apakah dugaannya ini benar. Dan mengeraskan hati tiba-tiba Bun HWI merayat lagi ke atas. Ular-ular itu harus diusirnya. Bila perlu dia akan bertarung membunuh binatang melata ini. Dan Bun HWI yang sudah naik ke atas sebentar saja tiba di tempat ini. Dan benar. Tempat itu merupakan sebuah mulut gua. Bun HWI yang menjadi kirang berseri mukanya. Tapi puluhan ular yang melihat kehadiran pemuda ini mendadak bangun melepaskan diri dan mendesis. Mereka tiba-tiba saja menegakkan kepala. Dan Bun HWI yang melihat lawan siap menyerang otomatis menghentikan gerakannya dan berhenti merayap. Kini dua musuh itu saling melotot. Seekor ular berkulit merah sekonyong-konyong menggeleser, menghampiri Bun HWI dengan lidah keluar masuk. Dan Bun HWI yang teringat pertarungannya dengan ular-ular Hong Sin Choa di bawah telaga di jurang lain seketika mengepalkan tinju. Dia rupanya harus mengulang kembali cerita lama. Bertempur dengan ular-ular yang menjijikan ini. Dan maklum bahaya tak dapat dielak tiba-tiba Bun HWI mengambil logam yang katanya milik Pek Mau Sin Jin. Dia akan menimpuk kepala ular itu, menyerang sebelum diserang. Tapi ular merah yang melihat Bun HWI mengeluarkan benda yang mengkilat berkilauan itu tiba-tiba terkejut. Dia mendesis, menegakkan kepala seakan takut atau marah. Dan Bun HWI yang heran melihat sikap lawannya ini mendadak melihat ular itu membalikan tubuh dan melarikan diri. Aneh. Bun HWI hampir tak percaya. Dia melihat ular yang lain juga, tiba-tiba mendesis ketakutan, dan puluhan binatang melata yang tadi nampak ganas dengan lidah keluar masuk itu sekonyong-konyong kini berserabutan melarikan diri. Mereka masuk ke dalam gua, dan Bun HWI yang bebas dari halangan ini tentu saja menjadi girang sekali. Dia merayap lagi, meraih mulut gua yang tadi dijadikan tempat berkumpul ular-ular itu. Dan sekali dia melompat naik maka tibalah dia di sebuah gua yang terang tapi dingin. Bun HWI terbengong. Dia melihat sebuah mutiara tergantung di langit-langit gua. Sebutir mutiara yang besarnya tidak lebih dari sebuah kelereng. Dan mutiara yang kiranya menerangi bagian dalam gua ini membuat suasana yang gelap jadi terang seperti diterangi sinar matahari. Bun HWI benar-benar tertegun. Dia tidak tahu mutiara macam apa itu. Tapi teringat Mei Hong tiba-tiba saja dia ingin memberikan mutiara itu kepada gadis itu. Bun HWI melangkah maju. Dia meraih mutiara ini mengambilnya dengan muka terheran-heran. Tapi sebuah desis yang kuat di kiri mutiara itu tiba-tiba membuatnya terkejut. Seekor ular belang tahu-tahu menjulurkan kepalanya. Dia mematuk tangannya yang menyentuh mutiara. Dan Bun HWI yang tak jadi mengambil se- Teringat akan puluhan ular yang tadi bergerombol di mulut gua. Di mana mereka sekarang itu? Bun HWI memandang. Dia tak tahu seberapa dalam gua ini. Tapi sinar mutiara yang menerangi seluruh gua akhirnya membuat dia melihat ular-ular itu bergerombol di sudut. Tampak ketakutan dengan maceliar. Dan mereka yang saling tumpang tindih di sudut gua akhirnya membuat Bun HWI tertawa. Bagaimanapun, dia merasa lucu oleh sikap puluhan ular itu. Dan melihat mereka tampak demikian ketakutan tiba-tiba saja Bun HWI merasa kasihan. Ah, mereka itu pun makhluk hidup. Kenapa harus diganggunya? Maka Bun HWI yang tersenyum ini tiba-tiba melangkah maju. Anak-anak, jangan takut. Aku tidak akan menyerang jika kalian juga tidak menyerangku. Ular-ular itu mendesis. Mereka mengangkat muka, tidak memainkan lidah yang keluar masuk lagi tapi tampak memandang penuh curiga kepada Bun HWI. Dan ketika Bun HWI mendekati mereka tiba-tiba saja gerombolan ular ini menyebar dan melarikan diri. Mereka ketakutan benar, dan Bun HWI yang merasa geli tiba-tiba menangkap seekor di antaranya. Itulah ular merah yang tadi siap menggigitnya, ular yang tampak paling galak di antara semuanya. Dan ular merah yang disambar Bun HWI tiba-tiba seakan lumpuh. Dia menggeliat, tapi ketika Bun HWI menekan belakang lehernya ular ini pun tak bergerak-gerak lagi. Hanya matanya yang terbelalak liar menunjukkan dia ingin melarikan diri. Tapi Bun HWI yang tertawa lebar tak mau menakut-nakuti lebih jauh. Ang Coa, ular merah, kau rupanya ketakutan sekali. Apakah kau kenal benda ini? Ular merah terbelalak. Dia tiba-tiba mendesis, dan Bun HWI yang melepaskan pegangannya tiba-tiba melihat ular itu melarikan diri menyelinap di sebuah celah. Bun HWI menarik napas panjang. Logam yang ada di tangannya ini agaknya ampuh sekali. Terbukti semua ular takut kepadanya. Dan Bun HWI yang kembali teringat pada mutiara di langit-langit gua tiba-tiba memandang. Dia masih melihat ular belang itu menjaganya di sana, memandangnya pula dengan sikap galak. Dan Bun HWI yang ingin menggoda ular ini tiba-tiba melangkah maju. Ular belang, kau rupanya menjadi penjaga mutiara itu. Kalau begitu bolehkah kulihat sebentar mutiara yang kau jaga itu? Ular belang mendesis-desis. Dia marah melihat Bun HWI maju. Tapi Bun HWI yang merasa heran ular ini tidak ketakutan oleh logam di tangannya tiba-tiba menjadi penasaran. Dengan sengaja dah menyodorkan logam itu di depan muka ular, tapi begitu ular ini memagut tangannya tiba-tiba mutiara yang ada di atas gua direbutnya. Bun HWI merasa gigitan ular panas dan sakit, tapi ular belang yang mematuk jarinya mendadak jatuh terkulai dan mati. Bun HWI terkejut. Ada apa ini? Dia meneliti bangkai ular itu, mengamat-amatinya dengan penuh rasa heran. Dan ketika dia melihat bangkai ular ini hangus kehitaman Bun HWI mendadak terbengong. Dia melihat jari yang digigit ular itu juga berbintil kehitaman, seperti bekas ditusuk jarum beracun. Dan mutiara yang ada di tangan kanannya tiba-tiba mengeluarkan bau harum yang menyengat hidung. Ah! Bun HWI mendelong. Ada apa ini? Tapi Bun HWI tetap tidak mengerti. Dia tak tahu bahwa mutiara yang kini dibawanya itu adalah mutiara pengharum sukma, sejenis mutiara yang membawa pengaruh aneh bagi yang berada di dekatnya. Karena siapa yang membawa mutiara ini dia bakal dikuasai semacam pengaruh mujijat. Memiliki kesegaran tubuh yang terus menerus tapi gampang terjebak nafsu birahi melihat lawan jenis kelamin. Dan Bun HWI yang telah mendapatkan mutiara ini benar saja tiba-tiba hilang semua kelelahannya. Dia merasa segar, juga hangat. Dan darah yang mengalir lancar di seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa dras menggencar, membuat mukanya segar kemerah-merahan. Tapi Bun HWI tidak tahu ini. Dia tidak dapat melihat mukanya sendiri yang berseri-seri aneh. Tapi perubahan rasa yang tiba-tiba membuat semangatnya berkobar dan ingin tertawa membuat Bun HWI tersenyum lebar. Dia melangkah lima tindak, menuju mulut gua untuk melanjutkan pendakiannya. Tapi baru dia menggerakkan kaki sekonyong-konyong Bun HWI berhenti. Sekarang timbul pikiran di benaknya. Kalau dia dapat naik ke atas, menuju puncak batu pedang, lalu apa yang akan dilakukannya di sana? Bukankah cupunaga telah berada di tangannya? Kenapa tidak segera dipelajarinya saja? Bun HWI merandek. Mulut jurang di atas sana jauh ratusan tombak. Tidak kurang dari seribu kaki. Dan merayap ke atas kalau tidak ada untungnya barangkali lebih baik di sini saja dia berhenti. Bun HWI lalu terpaku. Dia melihat gua ini enak, tampaknya cukup luas. Dan Bun HWI yang tiba-tiba kembali masuk akhirnya meneliti ruangan gua yang menjadi sarang ular ini. Dan dia benar-benar girang. Kiranya gua itu cukup panjang. Bagian belakangnya malah lebar sekali, hampir 20 tombak persegi. Dan di celah-celah gua, di sebelah kanan bilik belakang tampaklah air mengucur tak pernah henti-hentinya. Itulah sumber air yang menyenangkan sekali. Bun HWI menjadi girang. Dia tertawa seorang diri, dan membanting pantat tau-tau dia telah duduk di atas sebuah batu hitam, melempar mutiara pengharum sukma dan mengambil cupunaga. Haha, agaknya hidupku ditakdirkan di gua ini. Biarlah, bukankah cupunaga harus ku ketahui isinya? Dan sekali aku keluar maka Bun HWI yang akan muncul bukanlah Bun HWI yang dahulu. Dan Bun HWI yang sudah mengangkat cupunaga lalu mengawasi cupu itu dengan wajah berseri-seri. Dia mengambil logam yang ditakuti semua ular, dan teringat kata-kata menteri hudia pun lalu menggosok bagian dalam cupu ini dengan logam peninggalan pek mausin jin itu. Dan begitu dia memandang tiba-tiba saja Bun HWI tercengang. Cupu ini mendadak menjadi lebih berkilauan, dan huruf-huruf timbul yang tadinya tersembunyi di balik cupu ini mendadak nampak. Yang pertama dilihat Bun HWI adalah tulisan berbunyi witik tongtian, hanya kebajikan yang disukai Tuhan. Dan Bun HWI yang tertegun membaca tulisan ini tiba-tiba saja melenggong. Itulah ajaran sebuah agama. Kenapa muncul di cupu ini? Bun HWI menggosok lagi. Dia mulai melihat huruf-huruf kecil yang penuh terukir di cupu itu. Dan bekerja keras satu demi satu akhirnya dia melihat semua isi dari cupu naga yang diperebutkan banyak orang ini. Kiranya pembuka pelajaran dari warisan manusia Dewa Petinsiansu itu adalah kalimat pertama tadi. Witik tongtian. Dan Bun HWI yang tersenyum lebar akhirnya manggut-manggut dengan sinar matugirang. Memang betul, yang disukai Tuhan ialah perbuatan bajik. Dan yang tidak bajik tentu saja tidak disukai Tuhan. Bun HWI mulai membaca yang lain. Dia melihat goresan yang halus indah dalam setiap tulisan ini. Dan cupu naga yang penuh dengan ukiran huruf-huruf kecil itu akhirnya selesai juga diabalka. Ternyata cupu ini tidak banyak memberi pelajaran silat. Semuanya berpangkal pada witik tongtian tadi. Pelajaran silat yang didasarkan pada huruf-huruf di udara. Atau dengan kata lain, warisan Petinsiansu ini dipelajari dengan kero menggores-gores udara, menulis huruf witik tongtian tadi dalam gerakan-gerakan silat. Ah, Bun HWI tertegun. Dia merasa takjub, juga heran. Karena mungkinkah mempelajari sebuah ilmu silat hanya dengan kero melukis? Begitu? Bagaimana sikap menyerang atau mempertahankan diri? Bun HWI mulai mencoba. Dia membaca lagi semua petunjuk di dalam cupu naga itu, dan mengulang habis akhirnya dia mendapat kenyataan bahwa cupu ini pada intinya hanya memiliki empat jurus pokok. Pertama adalah Wi, kedua adalah Tik. Dan ketiga serta keempat adalah Tong. Serta Tian. Itu. Jadi, semuanya bersumber dari sini. Tidak lebih dari empat jurus saja. Bun HWI melenggong. Dia hampir tak percaya bahwa warisan Petinsiansu itu ternyata hanya empat jurus saja. Tidak lebih dan tidak kurang. Dan Bun HWI yang hampir tertawa oleh isi cupu naga ini jadi geli. Dia teringat Tang Sai Moong dan orang-orang lain yang mengejar-ngejar cupu ini. Betapa mereka itu mengira cupu naga berisi banyak warisan ilmu silat. Padahal, siapa sangka cupu ini hanya mewariskan empat jurus ilmu silat saja? Sekarang Bun HWI bangkit berdiri. Bagian dalam sudah dia baka semua. Tapi bagian luar tiba-tiba menarik perhatiannya. Apakah di bagian ini tidak tersembunyi pula sesuatu yang tidak dia ketahui? Bun HWI lalu coba-coba. Dia menggosok-gosok bagian luar ini, iseng-iseng dari rasa ingin tahu seorang bocah. Dan baru menggosok sebagian tahu-tahu Bun HWI tertegun. Ternyata benar, bagian luar cupu naga ini berisi tulisan-tulisan halus yang sama dengan di bagian dalamnya. Hanya kalau di dalam memberi petunjuk-petunjuk tentang empat jurus pokok yang berbunyi witik tongtian. Adalah di bagian ini terisi petunjuk-petunjuk tentang care menghimpun tenaga sakti, sinkang. Orang harus berlatih samadi dengan care-care, tertentu. Dan siapa yang mencobanya dengan care seperti yang diberitahukan di bagian luar cupu ini dia bakal memiliki kekuatan sinkang yang hebat sekali. Ada dua petunjuk pokok di situ tentang care berlatih samadi ini. Pertama melakukan jungkir balik dengan kepala di bawah kaki di atas sedangkan yang kedua dengan jalan duduk diam selama tujuh hari. Dan hebatnya, dalam jungkir balik dengan care pertama itu seseorang harus melepas seluruh pakaiannya. Bugil. Bun Hwee tersipu. Dia sedikit jengah membaca petunjuk tentang siulian atau samadi ini. Dia tidak tahu, betapa dengan telanjang bulat peredaran darah seseorang berjalan tanpa penghalang. Dan agaknya dengan maksud inilah Pak Insiansu memberitahukan caranya. Tentu saja di tempat tertutup, tak ada orang lain. Dan samadi cara kedua ternyata juga tak kalah menariknya. Di situ Bun Hwee mendapat petunjuk bahwa duduk diam selama tujuh hari membuat seseorang kuat lahir batinnya. Menyimpan kekuatan sakti yang luar biasa sekali. Dan siapa yang melakukan samadi macam ini diibaratkan mampu merobohkan gunung. Wah. Bun Hwee tersenyum lebar. Dia membaca habis petunjuk cara kedua ini. Dan melihat bahwa cara kedua ini memberitahukan resep. Menunggang naga mengendalikan hawa tiba-tiba Bun Hwee tertarik perhatiannya di sini. Dia membaca lagi mengulang tiga empat kali. Dan setelah paham barulah dia mengerti bahwa yang dimaksudkan menunggang naga mengendalikan hawa. Itu bukan lain adalah cara bernapas yang teratur dan sesuai petunjuk isi kitab. Kini Bun Hwee benar-benar girang. Dia akhir-akhir ini merasakan adanya sesuatu yang tidak beres di tubuhnya. Betapa kadang-kadang ada semacam bola hawa yang menggelembong di pusarnya. Kadang-kadang bergolak tapi kadang-kadang surut. Dan bola hawa yang didapatnya dari darah ular tanduk hijau kadang-kadang membuat dia seperti orang meriang, tidak enak badan. Dan petunjuk sama yang diwariskan petinsian su ini ternyata memberi keterangan lengkap, termasuk mengempeskan. Gelembung hawa yang merupakan tanda bagi tercapainya seseorang melatih tenaga dalam. Bun Hwee benar-benar gembira. Sekarang dia menjadi lebih serius. Dan setelah sehari penuh dia membaca isi kitab. Kontan pada hari itu juga dia mulai berlatih. Pertama-tama yang dipelajarinya adalah menunggang kuda mengendalikan hawa. Itu. Karena sama di care ini yang paling menarik perhatiannya. Tapi karena care itu harus dilakukannya tujuh hari berturut-turut akhirnya Bun Hwee mencari tempat yang enak. Duduk di atas sebuah batu hitam dan mematung seperti arca. Mulailah sekarang pemuda ini menerima warisan cupunaga. Dia berlatih tekun, mengatur keluar masuknya napas seperti yang diajarkan cupunaga. Dan setelah tujuh hari bersama di seperti itu Bun Hwee tiba-tiba memiliki sinar yang lebih bercahaya pada romen mukanya. Dia ganti berjungkir balik, menggabungkan kedua care bersama di ini sesuai petunjuk cupunaga. Dan setelah ganti-berganti dia mempelajari dua macam care menghimpun tenaga sinkang itu barulah Bun Hwee menginjak pada pelajaran silat yang hanya terdiri dari empat jurus saja. Dan hasilnya benar-benar hebat. Setahun saja dia belajar witik tong tian tiba-tiba jari tangannya yang menggores-gores udara mulai mengeluarkan suara bercuitan. Bun Hwee gembira. Dia benar-benar girang, dan ketika tahun kedua dia lalui untuk mempelajari seluruh isi warisan tiba-tiba saja Bun Hwee mampu mengeluarkan sinar putih yang berkeredep seperti menteri hukeng. Inilah kemajuan istimewa. Bun Hwee sendiri barangkali tidak mengira bahwa sesungguhnya ilmu silat yang dia pelajari dari warisan Pek Insiansu itu paling tidak harus dipelajari 10 atau 15 tahun baru sempurna. Karena empat jurus ilmu silat yang ditinggalkan Pek Insiansu itu sesungguhnya harus didorong tenaga sinkang yang kuat. Dan Bun Hwee yang setahun saja berhasil menguasai teknik menghimpun sinkang dengan kera bersama di seperti yang ditunjukkan Cupunaga tidak menyadari bahwa keberhasilannya itu didorong oleh keberuntungannya memperoleh darah ular Chongkak Choa. Tanpa ini, tentu Bun Hwee harus mendekam belasan tahun untuk mempelajari warisan Pek Insiansu. Tapi karena rupanya jodoh. Ada di tangannya Bun Hwee berhasil mempelajari itu semuanya. Tidak mengira, betapa kekuatan sinkangnya sekarang jauh lebih dasyat daripada seorang ahli yang berlatih 30 atau 40 tahun. Melebih yang dimiliki Pak Mao Sin Jin sendiri, Su Heng dari Menteri Hau yang mampu menandingi dua orang kakek iblis Ang Sai Moeng dan Tung Hai Lomo. Namun untuk semuanya ini Bun Hwee benar-benar harus berjuang keras. Wih Tik Tong Tian meskipun benar hanya empat jurus saja tapi tidak gampang dilatih. Empat jurus itu memerlukan waktu empat tahun bagi Bun Hwee untuk mencapai kesempurnaan. Dan setelah pada tahun kelima dia berlatih tekun barulah Wih Tik Tong Tian berhasil diakuasai dengan keruk yang betul-betul matang. Dan bersamaan dengan matangnya empat jurus pokok ini matanglah pula tenaga sinkang Bun Hwee. Dia sekarang dapat mengatur hawa di dalam tubuhnya sendiri. Hwa sakti yang dapat dia main-mainkan sesuka hati. Baik di dalam perut, di kedua lengan maupun di mana saja yang dia sukai. Dan Bun Hwee yang telah meninggalkan masa kanak-kanaknya ini beralih menjadi seorang pemuda yang tegap, gagah dan tampan. Dia sekarang bukan Bun Hwee yang dulu lagi. Seorang bocah yang serba tanggung dalam banyak hal. Tapi justru pemuda matang yang gerak-geriknya menunjukkan kedewasaan sempurna seorang laki-laki jantan. Kini Bun Hwee mulai memikirkan jalan keluar. Dia ingin bebas dari kungkungan gua yang selama ini dihuninya. Dan puluhan ular yang dulu menemuinya masih sama banyak. Sebenarnya dalam hal ini Bun Hwee heran. Dia tak habis mengerti mengapa ular yang tinggal di gua itu tak pernah berkurang. Padahal, untuk menang sel perutnya acap kali dia membunuh ular-ular itu dan memanggang dagingnya. Bun Hwee tak mengerti bahwa sesungguhnya di gua itu ular-ular ini beranak-pinak. Pengaruh mutiara pengharum Sukma telah membuat ular-ular yang ada di sini selalu diamuk berahi. Dan mereka yang terus berada dalam musim. Kawin itu selalu menelurkan bibit-bibit baru dan menetaskan keturunan-keturunan baru. Itulah soalnya. Tapi Bun Hwee tak mengerti masalah ini. Dia juga akhirnya tak ambil pusing dengan masalah itu. Dan suatu hari ketika dia berkemas-kemas Bun Hwee sudah berada di mulut gua untuk mencoba keluar. Dulu hatinya masih selalu berdebar melihat mulut jurang yang kecil di atas sana, jauh ratusan tombak di tempat dia berada. Tapi Bun Hwee yang kini telah menjadi seorang laki-laki gemblengan itu sekarang tersenyum di mulut gua. Dia tertawa kecil. Menganggap sepele memikirkan kera keluar dari jurang yang dalam itu. Dan sekali dia mengencangkan ikat pinggangnya tiba-tiba Bun Hwee telah menepuk dinding jurang dan merayap ke atas. Tidak seperti dulu, di mana dengan susah payah dia merayap naik mencari celah-celah dinding yang dekuk adalah sekarang Bun Hwee tidak pilih-pilih tempat lagi. Dinding apapun yang disentuhnya pasti melekat di kedua tangannya. Seolah-olah di kedua tangannya itu terdapat lem mujijat yang tak mampu membuat dia terlepas. Dan Bun Hwee yang merayap naik dengan muka gembira itu membayangkan kembali asal mulanya dia terkurung di tempat itu. Inilah gara-gara cupu naga. Demikian dia yang membatin. Dan teringat betapa angsaimoenggantunghailomo mengejar-ngejarnya untuk urusan cupu itu Bun Hwee tertawa kecut. Bagaimanapun dua orang kakek iblis itu bukan manusia baik-baik. Kalau tidak banyak dibantu mentrihu barangkali dia sudah sungsang sumbal di tangan kedua kakek itu. Hektometer, Bun Hwee menyeringai. Sekarang dia ingin menemui dua orang datuk itu dalam kondisi lain. Dan angsaimoeng yang melihat dia jatuh di bawah jurang tentu menyangkanya tewas. Setidak-tidaknya, terluka parah dan akhirnya mampus di dalam jurang. Bun Hwee menyeringai gemas. Datuk yang satu ini benar-benar paling dibencinya sekali. Karena di samping pernah menyiksanya juga telah membunuh pamannya. Bahkan, dengan kera keji sekali membakar hidup-hidup kepala kampung kuadidusun cunleng. Bun Hwee mengerot gigi. Dia geram sekali pada kakek iblis yang jahat itu. Ingin membunuhnya dan balas menyiksa. Tapi teringat betapa tugas-tugas lain yang penting masih banyak Bun Hwee akhirnya menahan diri. Dia terus merayap dan merayap, mempergunakan tenaga sinkangnya yang mampu dia perbuat sekehendak hati. Seperti sekarang ini misalnya. Betapa pikirannya menyuruh tenaga saktinya mengalir di tangan tiba-tiba saja hawa sakti itu sudah jalan. Sendiri seperti yang dimauinya. Inilah berkat pengaruh sama di seperti yang diajarkan manusia Dewa Petin Sian Su. Betapa kakek itu menyatakan bahwa dengan berhasilnya seseorang menguasai sinkang dia ibarat menguasai dunia. Apapun yang dikehendaki jalan pikiran maka itulah yang bakal diperolehnya. Kini Bun Hwee sudah hampir tiba di mulut jurang. Sinar matahari semakin terang menembus suap tipis yang melayang ringan di tengah jurang. Sepuluh tombak lagi dia merayap maka tibalah dia di dunia bebas yang selama ini diangan-angankannya. Dan Bun Hwee benar-benar gembira. Dia tidak merasa perubahan dirinya yang sekarang hebat sekali. Tidak sadar, betapa ratusan tombak yang dialalui sama sekali tidak mengurangi tenaganya. Tidak merasa lelah atau capai. Satu hal yang tentu bakal membuat orang yang menonton jadi terheran-heran. Tapi Bun Hwee yang tidak menyadari kekuatan dirinya yang sekarang ini memang tidak tahu. Belum ada perbandingan baginya yang dapat membuat dia terbuka kesadarannya. Belum ada sesuatu yang akan membuatnya terperangah melihat kemampuan diri sendiri. Dan akhirnya Bun Hwee sudah tiba di mulut jurang itu. Dia tertawa gembira, melepaskan kedua tangannya di dinding jurang dan tiba-tiba mencejak sisi tebing. Sekali lemting tahu-tahu dia telah berjungkir balik di udara, dan begitu kakinya mendarat Bun Hwee tahu-tahu sudah berada di atas jurang di tanah datar. Haha, Tian agaknya memberiku umur panjang. Siapa kira jurang ini malah memberiku tempat berlatih yang enak? Bun Hwee menggerak-gerakan tubuh, melemaskan otot-ototnya dan berseri memandang sekitar. Lalu terdorong semangat yang tinggi tiba-tiba dia menghampiri sebuah batu karang yang besarnya melebih tubuh seekor kerbau. Dengan sikap coba-coba dia melancarkan jurus pertama yang berbunyiwi, mengerahkan sedikit tenaga dan menusuk batu karang itu dari jarak dua tombak. Dan begitu jarinya bercuit perlahan tiba-tiba batu karang itu meledak dan bolong di dua tempat, persis ukuran jari telunjuk dan jari tengahnya. Ah, Bun Hwee terkejut, terbengong dan kaget melihat hasil serangannya yang bersifat coba-coba itu. Tapi begitu dia sadar tiba-tiba Bun Hwee tertawa girang dan tersenyum lebar. Dia sekarang mendekat lagi, menepuk batu karang ini dengan tambahan sedikit tenaga. Dan begitu tangannya menyentuh perlahan tau-tau batu karang itu hancur dan roboh menjadi tepung. Bun Hwee kaget bukan main. Dia tidak mengira tenaga saktinya demikian hebat, dan terbelalak takjub Bun Hwee akhirnya menarik napas panjang. Dia mulai mengenal kekuatan dirinya sendiri. Mengenal betapa sinkangnya menjadi demikian menakjubkan. Dan menyeringai puas dia lalu membalikan tubuh. Seperti itulah angsai moong kelak dibuatnya. Hancur dan binasa di tangannya. Tapi Bun Hwee tiba-tiba tertegun. Tugas apa yang lebih dulu hendak dikerjakannya? Bun Hwee memandang sekeliling. Puncak batu pedang masih menjulang kokoh. Sedikit pengah di seberang jurang sebelah barat. Dan Bun Hwee yang termangu sejenak ini terpaksa memikirkan pekerjaan apa yang akan dilakukannya sebagai tugas pertama. Kalau menurut kemarahan hatinya, angsai moong itulah yang akan dicarinya terlebih dahulu. Tapi maklum tugas-tugas lain ada yang lebih penting Bun Hwee terpaksa memilih. Di dalam hidupnya sekarang ada dua tugas pokok yang menghendaki penyelesaian. Pertama menyelesaikan persoalan tanah di dusun kileng bagi teman-temannya dan kedua adalah mencari ibu kandungnya itu. Dua-duanya sama penting. Tapi Bun Hwee yang ingin menyelesaikan pembagian tanah bagi teman-temannya di dusun kileng menganggap ini tugas yang harus diutamakan. Mencari ibunya adalah persoalan pribadi. Masih lebih penting mendahulukan persoalan orang banyak. Apalagi kalau menyangkut kesejahteraan kaum petani di dusun kileng itu. Maka Bun Hwee yang menetapkan hati untuk menyelesaikan persoalan teman-temannya ini akhirnya mengambil keputusan untuk pergi ke kota raja. Dia akan mencari menteri urusan tanah itu, Gong Likyat atau Gong Taijen itu. Dan setelah ini beres baru dia akan mencari ibu kandungnya. Bun Hwee membulatkan rencana. Dia sudah mengambil keputusan tetap untuk menolong teman-temannya di dusun kileng itu. Dan setelah urusan ini selesai barulah dia akan ke lembah duka. Tentu saja mencari mustika batu bintang di pegunungan Chinling sebelum dia bertemu ibu kandungnya itu. Dan Bun Hwee yang siap melangkahkan kaki sudah memutar tubuh untuk menuruni bukit batu pedang. Tapi tiba-tiba dia terbelalak. Suara berkersek yang halus terdengar di belakangnya, seperti langkah kucing atau kaki yang halus di atas tanah. Dan Bun Hwee yang otomatis menghentikan langkah langsung menoleh. Tapi tak ada apa-apa di situ. Tak ada benda bergerak, ataupun kucing yang muncul. Namun telinga Bun Hwee yang tajam jelas telah menangkap suara itu di belakang sebuah batu karang. Hektometer, Bun Hwee tersenyum. Sekarang dia malah mendengar desah napas yang ditahan. Kalau begitu jelas manusia. Bun Hwee tiba-tiba melompat. Sahabat di balik batu, kau siapakah? Sebuah jerit kecil memecah keheningan suasana. Bun Hwee telah tiba di batu karang ini. Dia berdiri di situ tiba-tiba dia tertegun melihat seorang gadis cantik melompat bangun dengan matu, terbuka lebar-lebar. Kau, eh, kau manusia kah? Bun Hwee hampir tertawa. Dia melihat gadis ini tampaknya terkejut sekali, mirip kelinci yang kepergok harimau. Terbelalak lebar dengan matu yang demikian jernih. Dan Bun Hwee yang tersenyum gembira otomatis memperhatikan dirinya sendiri. Nona, kau kira aku ini apakah? Tidak miripkah aku dengan manusia? Gadis itu menekan guncangan hatinya. Ia rupanya berhasil menenangkan diri. Namun masih gugup dia memandang pakaian Bun Hwee yang compang-camping. Sahabat muda, kau siapakah? Kenapa muncul dari dalam jurang itu? Bun Hwee terkejut. Wah, kau tahu aku muncul dari dalam jurang itu, Nona? Ya, dan ku kira kau sebangsa siluman. Bun Hwee jadi tertegun. Dia kaget bahwa gadis ini melihat kemunculannya dari dalam jurang. Yang tentu saja mirip bangsa siluman atau setan terbang. Tapi tertawa pahit Bun Hwee akhirnya menyeringai. Nona, aku bukan siluman. Bukankah kau lihat kakiku menginjak bumi? Gadis itu mengangguk. Ia memang melihat Bun Hwee menginjak tanah, bukti bahwa pemuda ini benar-benar manusia. Karena kalau bukan manusia tentunya siluman atau makhluk-makhluk halus lainnya berjalan di atas tanah melayang seperti roh-roh yang biasa dijadikan cerita nenek moyang. Tapi kalau betul manusia, lalu siapa pemuda ini? Kenapa muncul dari dalam jurang? Gadis ini tiba-tiba melompat mendekati jurang. Ia melongo ke bawah, dan melihat jurang yang demikian dalam dan gelap. Ia terheran-heran memandang Bun Hwee. Kau tinggal di sana, sobat muda? Kau memiliki rumah di bawah jurang ini. ISF bersambung.